Inilah video proses penggantian oli mesin Federal Racing di motor Jupiter MX Neo punya saya Oke di video kali ini saya akan review oli Federal Racing oli ini dia masih satu rating dengan oli Enduro Racing yang sponsor Mandalika itu ya yang ada circuit Mandalika itu dia sudah full sintetik Nah sedangkan yang botol biru ya Enduro Racing itu dia yang baru ini itu katanya sih sudah full sintetik tapi kebanyakan waktu saya ke bengkel ya itu kebanyakan orang jualnya masih sintetik oil atau ya bisa dikatakan semi sintetik lah cuma mungkin bahan sintetiknya lebih banyak daripada mineralnya gitu saya beli oli ini oli Federal Racing ini di bengkel tapi bukan bengkel langganan saya kebetulan bengkel tersebut menawarkan oli ini karena kan saya mau cari oli yang enteng gitu yang bagus untuk aseralasi sebelumnya dia menawarkan oli Enduro Racing cuma saya tolak karena motor saya dulu pernah pakai Enduro motor racing itu sempat problem ya itu sil sensor personalnya bocor jadi mungkin karena suhu mesinnya tuh kelebihan panas sil sensor personal itu dia melar alias tidak bisa nyekram antara mesin ke sensor jadi oli oli itu keluar dikit demi sedikit mungkin karena kelebihan panas ya makanya dari situ saya beralih ke Yamaluk oli Yamaluk spot yang botol hitam itu tetap aja cepat panas ya walaupun dia enggak sepanas Enduro Racing dan kipas radiator pun sering mutar gitu kan seringnya lah karena sensor suhu mesinnya itu sering mendeteksi suhu panas gitu kan karena motor ini sudah mendekati overhead maka kipas radiator hidup gitu kan dia mengipas radiator dia juga mengipas mesin Nah sebelum saya membahas pengalaman saya seperti biasa saya lihat si-nya dulu untuk si oli Federal Racing ini itu 1040 sama seperti oli top one evolution mc castrol power one ultimate habis itu Yamaluk spot dan Enduro Racing habis itu untuk api servis di SL tapi walaupun begitu dia bisa untuk mesin motor yang memenuhi standar api SN juga tuh lihat bisa dilihat ya di belakang kemasannya itu SN jadi selain SL dia bisa untuk SN berarti kalau mesin-mesin modern bisa pakai oli ini kan gitu ya habis itu untuk jasso dia ma2 jasso ma2 ya kalau ma itu dia memang memang untuk motor kopling basah cuma dia kurang apa istilahnya tuh untuk teknologi anti-slipnya kurang begitu manjur kalau ma2 ini kan lebih manjur ya kalau yang untuk Matic itu kan MB ya kalau motor Matic itu pakai oli yang non oli motor contohnya oli diesel atau oli mobil itu bisa ya tapi untuk tarikannya ini memang agak berat tapi tergantung spek olinya juga sih Nah untuk base oilnya atau bahan olinya itu sudah full sintetik tapi ini full sintetiknya bukan ester ya seperti top one evolution mc yang sebelumnya pernah saya gunakan itu ester dia lebih tinggi speknya dari oli ini tapi memang saya agak kecewa sih pakai top one evolution mc ini karena masalah torsi ya memang kalau pertama kali pakai itu torsinya ya standarlah tapi tetap saja dibawah oli Federal Racing ini gitu pas saya pakai ditanjakan itu pas bawa penumpang atau bawa beban berat itu pakai top one evolution mc itu kayaknya agak berat ya tarikannya kayak ngempos gitu tapi kalau di RPM tinggi itu enteng ya bahkan saya pernah push di 100 km per jam hampir 120 itu 105 waktu di wajok ya di wajok itu ada track lurus karena jalan lagi sepi saya ngebut ngebutan disitu sekitar 105 atau 110 hampir 120 cuma karena ada track jadi saya ngurangi kecepatan yang cukup signifikan gitu dan saking kencangnya motor tapi untuk torsi memang bisa dikatakan agak lemah sih dia hampir mirip oli apa itu oli Prima XP ya yang torsinya agak lemah itu saya akan bagi pengalaman terkait penggunaan oli mesin Federal Racing ini untuk motor Jupiter mxnew punya saya yang pertama adalah masalah suhu mesin nih suara azan ya saya skip dulu ya oke tadi saya skip ya karena suara azan walaupun saya non-islam tapi tahu kalau ada azan itu ya sebaiknya diam gitu kan karena menghargai umat islam yang mendengarkan azan jadi saya tidak mau berisik berbicara tadi saat azannya nah kita lanjut yang sampai mana tadi ya sampai suhu mesin ya nah untuk suhu mesin waktu saya pakai oli Federal Racing ini sekitar dua minggu ya belum sampai dua minggu sih mungkin sekitar 10 harian 10 atau 11 hari nah itu untuk suhu mesin dia stabil ya alias enggak cepat panas beda dengan sebelumnya waktu saya pakai Enduro Racing walaupun D1 lighting dengan oli ini Federal Racing itu Enduro Racing suhu mesinnya itu cepat panas ya sampai kipas radiator itu sering mutar atau sering nyala Nah kalau udah sering mutar atau sering nyala itu menandakan bahwa suhu mesin itu sudah mendekati overhead ya makanya sensor suhu itu desak mensensor bahwa motornya sudah sangat panas gitu kan sehingga kipas radiator pun nyala agar mesinnya tidak overhead nah fungsi nyalanya kipas 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 radiator itu selain dia mengipas sirip radiator dia juga mengipas mesin ya dinding-dinding mesin yang ada di bodi motor ya di dalam bodi motor itu kan ada mesin tuh nah dia mengipas dinding-dinding mesin agar suhunya turun gitu kan ya walaupun tidak begitu signifikan tapi yang membuat saya agak nyesal ya pakai Enduro Racing itu itu masalah waktu motor saya itu ya Jupiter emek Neo itu itu ngerembes karena seal sensor press nailing nya atau sensor speed motor itu bocor karetnya itu getas jadi dibocor ya ngerembes olinya lumayan banyak ya mungkin failingnya tuh kayak air AC kalau dibiarkan itu mungkin enggak sampai satu bulan itu bakalan habis jadi ngerembesnya parah sekali dan untuk nyerpisnya harus buka 10 karena itu susah membukanya ya karena tertutup oleh spool jadi spool itu dia menutupi sensor press nailing jadi buka spoolnya kepala spool itu enggak diurus sama sekali gitu kan jadi mempersulitkan selain mempersulit ongkosnya juga mahal kan ongkos servisnya itu mungkin hampir ratusan ribu ya tidak sampai seratusan ribu tapi lebih lah 50 Nah habis tuh selanjutnya itu masalah suara mesin nah untuk suara mesin maupun di RPM rendah RPM menengah bahkan RPM tinggi dia halus ya mungkin failingnya itu hampir mirip Repsol MXR3 waktu baru ganti tapi kalau udah lebih dari 1000 km ya Repsol MXR3 pun suara mesinnya udah mulai kasar kan gitu terutama di RPM tinggi tapi saya kurang tahu lahul ini nanti penurunan kualitasnya tuh sampai di berapa ribu kilometer mungkin kalau menurut orang-orang di YouTube ya terutama channelnya YouTube Dre Andre channel YouTube pelangganan saya yang membahas tentang Oli di motor fictionnya Oli Federal Racing ini hanya bertahan sekitar 1200 km jika lebih dari 1200 km maka penurunan kualitasnya sudah mulai terasa mulai dari suara mesin sudah mulai agak kasar cuman gak kasar amat sih untuk tenaganya udah mulai agak drop ya kalau untuk pemakaian Deli sih mungkin karena enggak terlalu mengejar tenaga dan akselerasi sekali-sekali aja cuma saya sarankan sih penggantian Oli Federal Racing ini sekitar 1500 ya 1500 km ya jangan sampai menempuh 2000 km kalau menempuh 2000 km saya rasa itu kurang bagus ya walaupun dia tidak cepat menguap karena full sintetik tapi ya takut kasihan gitu mesinnya kan bekerja keras karena olinya sudah mengalami penurunan kualitas nah untuk torsi dan tenaga di RPM rendah itu saya bisa katakan sangat galak ya Kenapa saya katakan sangat galak untuk palingnya hampir mirip Enduro Racing nah waktu saya pakai top one Evolution MC memang kalau awal-awal torsinya memang lumayan gede walaupun memang enggak segede oleh Federal Racing dan Enduro Racing tapi saat tempuh sekitar 500 km itu torsinya sudah mulai lemah motor tersebut itu agak sleep ya sleep bawah tapi enteng di atas gitu bahkan pernah saya hantam sekitar 100 km lebih di wajok ya tapi nggak lama sih mungkin sekitar ya setengah menit lah atau 30 detik itu trek lurus 100 km per jam lebih nah habis itu saya saya nuruni kecepatan karena ada truk ya bahaya kalau saya lanjut terus bisa nabrak truk gitu kan jadi untuk torsi ol ini menurut saya sangat gokil ya Oli Federal Racing ini nah habis itu untuk aksel ralasi nah untuk aksel ralasi ol ini sangat unggul ya nama juga embel-embel racing ya sama seperti Enduro Racing lah palingnya tarik gas sedikit aja langsung kencang gitu akselulasinya ya untuk nyalip kendaraan pemakaian daily atau harian itu sangat mantap ya sangat kokil gitu akselulasinya ya dia bisa saya katakan untuk akselulasinya ini sedikit lebih cepat daripada kastrol for one ultimate nah kalau kastrol for one ultimate dia memang untuk akselalasi bawah itu memang enggak enteng-enteng amat sih cuma kalau di atas dia mulai ngisi sama seperti top one evolution mc tapi untuk Federal Racing ini dia maupun di RPM bawah RPM menengah RPM tinggi suhu mesin panah suhu mesin dingin dia akselulasinya memang cepat gitu kan walaupun ada penurunan dari segi apa ya segi performa tapi tidak begitu signifikan ya fellingnya hampir mirip Enduro Racing lah nah habis itu untuk getaran nah untuk getaran ini fellingnya kurang lebih seperti top one evolution mc dia sedikit lebih unggul dibandingkan oli kastrol for one ultimate nah waktu saya pakai kastrol for one ultimate itu saat di RPM tinggi itu getarnya minta ampun kayak motor supra bapak gitu saking getarnya itu sampai bunyi bodinya keret jadi ngebut ngebutan itu stres gitu dengar bukan stres karena suara mesin motornya tapi suara bodinya gitu kan karena getar tapi waktu saya pakai Federal Racing ini dia hampir mirip top one evolution mc walaupun dia memang masih di bawah Repsol mxr3 keunggulan untuk meredam getaran tapi ini kurang lebih seperti top one evolution mc dia sedikit lebih unggul dalam meredam getaran mesin dibandingkan kastrol for one ultimate yang sebelumnya pernah saya pakai di motor Jupiter mxneo saya nah habis itu untuk pemasukan personeling untuk pemasukan personeling ini sangat empuk ya bahkan lebih empuk dari kastrol for one ultimate dan top one evolution mc ya feelingnya tuh kurang lebih seperti Repsol mxr3 dan prima xpsi 20w50 untuk halusnya tuh seperti oli kental gitu padahal waktu penuangan oli ini encer ya bahkan bisa saya katakan lebih encer dari kastrol for one ultimate dan top one evolution mc habis itu yang terakhir masalah durabilitas durabilitas atau ketahanan nah ini belum saya uji ya untuk realitanya nanti kemungkinan saya akan bikin video ya ketahanan oli ini berapa kilometer tapi kebanyakan di YouTube ya salah satunya channel YouTube Dre Andre dia coba oli Federal Racing di motor fixon nya itu durabilitasnya enak itu sekitar 1000-1200 km jika di atas itu untuk palingnya mulai kurang enak ya mungkin suara mesinnya udah mulai kasar untuk tenaga naaks relasinya mulai agak drop walaupun tidak begitu signifikan ya ke menurut saya sih wajar ya dengan harga sekitar 65 ribuan oli ini ke menurut saya cukup gokil dan saya puas dengan oli Federal Racing ini ya embel-embel racing gitu dan walaupun palingnya hampir mirip Enduro Racing tapi dalam meredam suhu mesin suara mesin ya dan getarannya saya bisa katakan lebih baik dibandingkan oli Enduro Racing ada juga yang bilang oli ini wangi ya wangi coba saya buka ya saya cium sambil saya perkirakan ini bau apa olinya ya juga ya wangi cuma memang enggak sewangi oli Enduro Racing ya wanginya tuh antara bau-bau sabun atau bau-bau sampo cuci kendaraan ya baunya kayak gitu tapi kalau di cium lagi kayak bobal som memang wangi sih cuma enggak sewangi Enduro Racing kalau Enduro Racing itu bau permain karet gitu kan ya Oke itu aja video yang bisa saya sampaikan semoga bermanfaat Terima kasih telah menyaksikan video saya suara mesin setelah pakai oli Federal Racing di motor jupiter Kymac Neo punya saya suaranya halus ya hai 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 Terima kasih.